Kebersamaan kunci sukses Lomba Pesparawi tingkat Kota Ambon 2023 Lomba banding nyanyi Pesparawi Kota Ambon tahun 2023 kembali diselenggarakan dengan mengusung tema bersama-sama menyambut kedatangan Kristus melalui Pesparawi yang berkualitas dan berdamai sejahtera. Pesta Paduan Suara Gerajawi Kota Ambon ke-13 yang diselenggarakan oleh LPPD Kota Ambon di gedung Baileo Okumene dibuka secara langsung oleh penjawat balik kota Ambon Bodhwine Watimena pada selasa 5 Desember 2023. Dalam arahannya penjawat balik kota Ambon Bodhwine Watimena mengatakan besar harapannya pada momentum pelaksanaan kegiatan ini akan menghasilkan potensi terbaik anak muda yang memiliki bakat dan talenta dalam bernyanyi untuk mewakili kota Ambon pada ajang tingkat provinsi hingga nasional. Oleh karena itu paling utama adalah membangun kebersamaan sehingga tujuan dari kegiatan lomba banding nyanyi yang dilaksanakan ini dapat dicapai bersama dengan hasil yang maksimal tanpa ada lagi protes dari peserta atas putusan juri. Diakui Watimena selama ini dalam berbagai kegiatan lomba semisalnya lomba baris, lomba jukulele selalu berakhir dengan protes atas hasil yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menerima hasil dari suatu perlombaan atau pertandingan masih rendah. Untuk itu ia berharap pada kegiatan lomba pesta paduan suara gerejawi yang diselenggarakan ini mulai dari panitia maupun pelatih dan ketua tim dari masing-masing peserta tidak membuat hal-hal yang memicu muncul aksi protes dari peserta. Mengingat tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan lomba banding nyanyi pesparawi ini adalah bagaimana setiap orang dapat menguji Tuhan lewat kidung-kidung yang dinyanyikan sehingga apapun hasil yang nantinya didapatkan tidak mempengaruhi semangat bersama untuk selalu memuji Tuhan. Momentum ini momentum yang mempersatukan kita sebagai seluruh potensi baik itu potensi bergereja tetapi juga potensi masyarakat kota Amun untuk sama-sama kita berupaya menghasilkan sesuatu yang terbaik lewat ajang atau momentum ini. Terbaiknya apa? Kita berharap dalam momentum ini akan dihasilkan potensi-potensi anak-anak muda yang memiliki bakat dan talenta bernyanyi supaya bisa mewakili kota Amun di ajang yang lebih penting di baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena itu tidak ada yang lebih penting selain kebersamaan yang harus kita bangun. saling mendukung supaya apa? Tujuan daripada romba banding nyanyi ini bisa kita capai bersatu. Baik itu, LBPD, Provinsi, Kota Amun, semua peserta para dewan juri kita semua mesti bersatu dalam kegiatan ini. Lebih lanjut dikatakan Baudwin, dewan juri yang telah ditunjuk diakini memiliki integritas dalam melakukan penilaian secara profesional sehingga tidak perlu diragukan. Ia berharap siapapun yang keluar sebagai pemenang itulah yang terbaik untuk mewakili kota Amun pada ajang lomba banding nyanyi Pesparawi tingkat nasional. Terima kasih telah menonton!